Sementara itu, pemirsa Universitas Warmadewa menggelar Rektor Cup Volleyball 2017 Universitas Warmadewa. Rektor Cup yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya mengambil tema, menumbuhkan generasi muda yang berprestasi dengan berorah raga. Rektor Cup ini juga berlangsung dari tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Mei 2017. Pembukaan Rektor Cup Volleyball 2017 Universitas Warmadewa ditandai dengan pemukulan gong oleh wakil Rektor 3 Iwayan Parwate. Didampingi Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Oke Wisnu Murti, dan jajaran di lingkungan kampus Universitas Warmadewa. Dalam sambutannya Ketua Panitia Rektor Cup Volleyball 2017 Universitas Warmadewa, Nyoman Swendre mengatakan, Lomba Rektor Cup Volleyball yang baru pertama kali dilaksanakan ini merupakan acara rutin tahunan. Kegiatan Rektor Cup ini dilaksanakan untuk menyalurkan bakat para pemain bola volley muda, dan mengasah kemampuan para peserta. Tim yang mengikuti Rektor Cup Volleyball 2017 berjumlah 32 tim yang berasal dari seluruh kabupaten kota sebali. Sementara dalam sambutan Rektor Universitas Warmadewa yang dibacakan oleh wakil Rektor 3 Iwayan Parwate ditegaskan, tujuan utama dari kegiatan Rektor Cup Volleyball 2017 Universitas Warmadewa adalah untuk mencari bibit-bibit baru khususnya di bidang bola volley bagi generasi muda, sekaligus mempromosikan kampus Warmadewa ke depannya terkait dengan kegiatan Rektor Cup ini. Kami melaksanakan kegiatan ini, Rektor Cup Bola Volley Universitas Warmadewa tahun 2017 ini adalah mencari bibit-bibit baru di bidang olahraga volley. Sementara Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpori Provinsi Bali Anak Agung Oka Wisnu Murti memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselenggaranya kegiatan Rektor Cup dan kedepannya, Warmadewa sebagai kampus swasta terbesar di wilayah timur tidak saja unggul dalam bidang tridharma perguruan tinggi, tetapi mampu mencetak generasi muda yang unggul dalam bidang ekstra kurikuler. Rektor Cup ini diharapkan bisa menjadi ikon baru di Universitas Warmadewa, di samping marching band dan bola basket yang telah mendahului menunjukkan prestasinya untuk membawa nama Warmadewa bahkan Bali di tingkat nasional maupun internasional. Harapan saya Rektor Cup untuk bola volley ini bisa menjadi ikon baru di samping marching band, basketball yang telah mendahului menunjukkan prestasinya untuk membawa nama Warmadewa, bahkan membawa nama Bali di tingkat nasional dan bahkan internasional. Kegiatan bola volley akan diadakan di dua tempat. Untuk babak penyisihan diadakan di lapangan volley Universitas Warmadewa, dari tanggal 15 sampai tanggal 22 Mei, dan untuk 16 besar sampai final akan diadakan di Gor Ngurah Rai pada tanggal 23 sampai 30 Mei 2017. Pada pertandingan pertama Rektor Cup Volleyball 2017 bertanding antara Unwara dengan Portima dan pertandingan kedua antara Naikoda dengan Garuda.